Karya bersama ini sahur lagi Masih ini ini sahur lagi Pemirsa bisa mengikuti kuis ini sahur lagi Cara dengan bikin rayuan atau pantun ke bintang tamu Dengan menggunakan kata santai Tuh get in Contohnya Duduk santai membaca buku Cakap Makan snack cemilin tahu Biarkan semua orang tahu Betapa bahagianya aku mendapatkan hatimu Ngapain? Bukan buat gue tadi Cemburu kan ya sekarang Bisa dikirimkan via Twitter tuh Langsung aja mention ke At ini underscore talkshow dengan hashtag ini sahur hari ke-14 Dan Dan para pemenang akan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah dari Nen Udah ada Kathleen disini Ya ampun cantik sekali kamu Makasih Kamu juga sih Senangnya dalam hati Emang ya? Udah jangan itu Padahal baru punya anak loh udah Hah? Baru punya anak Gak usah diomongin punya anaknya Ya silahkan Silahkan Lain just ke Kathleen Nah ini pengen ngobrol sama Kathleen Ini katanya kamu tuh pengen banget berkarir di luar ya Di luar negeri Bahkan sekarang katanya lagi sekolah juga di US Ya Sekolah apa? Sekolah apa? Aku di UCSB University of California Santa Barbara Repot banget namanya Mulai sekali lagi Apa? Coba University University Of California Of California Santa 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 Barbara Barbara Coba ulangi Coba Rigen Ulangi jangan diajarin ke sini Ayo Satu dua tiga University Santa Barbara Dih apaan? Of California Of California Santa Barbara Santa Barbara Oh kayak Universitas California gitu lah ya Ya Dan disitu aku belajar ilkom Ilu komunikasi Keren Nah untuk berkarir di luar apa aja yang kamu siapin? Sebenernya kalau untuk karir di luar itu aku belum fokus pengen karir banget sih Cuma Karena emang ke sana tujuannya emang ngelesain sekolah Cuma kalau ada Misalnya kayak premier kemarin Avengers Terus Endgame Terus ada lagi apa ya kemarin aku ke Star Wars juga premier disitu Jadi aku kayak ikut sih kemarin ketemu beberapa aktor ya Wow Aku nonton tuh depan tuh Robert Downey Jr Oh iya Keren Iya beneran Dia selesai gimana? Sama sih Bisa begini gak? Enggak 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 Tapi ngomong-ngomong Kathleen sekolah di luar kan Ajuna juga mau gak salah pernah sekolah di luar juga ya Gen Kamu tau gak? Iya tau Iya tau Kok gitu? Ya gak apa-apa sih Maksudnya tega banget ngomongin Ajuna depan gua Ih kamu cembokur ya Ya enggak biasa aja gue mah Eh tapi tadi lu deh kok Ajuna gak ada kemana ya biasanya kan dia ada disini kalo udah tamu Udah gak tau ya udah lagi Tunggu lagi Halo Hereli dia gimana nih Iya Aku lagi Hai Hai Ntar aku mau nyapa keting sebentar ya Hai Kathleen Hai Hai Apa khabar? Ya Adunot itu siapa? Aku mau buat CW si kesini Itu temen aku Makan belewa sama Pak Tua Aku kecewa kau telah menunggu Tenang Kamu tau gak Wika kamu itu Kayak kemerdekaan Kenapa kau kayak kemerdekaan Sama-sama harus diperjuangkan Udah tenang aja Udah tenang aja Ini temen aku Temen lama Temen aja Udah gak apa-apa kalau temen boleh duduk disini Boleh Boleh ya temen ya Aku disini aja gak apa-apa Ya biar sama deket-deket kamu sama deket Aku mau ikutan Ini gak boleh mimpah disini Iya Mua pengen ini Ya Allah Ya Allah Aku ngefans banget tau sama karelin Aku nonton film-filmnya Terima kasih Kemaren kan aku bilang kan Nanti suatu saat ada Ralinsyah Masa sih Lu bilang gitu sama dia kan Terus dia bilang gini Gua bilang kan Kalo ada ketemu Ralinsyah Lu gandan yang ganteng ya Gitu Tenang aja bang Jangankan ganteng Gua bikin penasaran Gitu Ini udah yang paling ganteng ya Ini udah yang paling ganteng ya Udah yang paling ganteng ini Udah yang paling ganteng ini Udah yang paling ganteng Ini yang paling ganteng ya Tanya aja orang makeup udah Ampun Mas segitu doang misalnya Dateng Dateng dari jam 9 malam tadi gua buat makeup gitu Tapi begini aja Begini aja orang makeup Ampun udah jangan lagi ya Jangan lagi ya gitu Bedak sampe pake karungan nih tadi buat ini Tapi lo kan hari ini Tapi aku bener nih penasaran sama Kareli nih Karena aku kan juga stand up komedian nih Nah menurut informasi yang aku dapet Katanya kakak ini sekolah komedi gak? Wow Oh aku sempet ngambil kursus Di Los Angeles Ngambil impromptu Sama script writing komedi Wow Iya keren banget ya Tapi kok kepikiran ku Kenapa lu sekolah komedi gitu kak? Soalnya film terakhir aku Orang kaya baru itu Film komedi aku yang pertama Dan ternyata seru banget Jadi aku baru aja selesai rap juga Show komedi series Di OTT platform namanya video Dan itu komedi juga Aku juga jadi produser disana Dan main disana Jadi aku mau mendalami komedi And my next film Juga layar lebar Juga komedi Jadi kaya Kayak kedepannya aku pengen fokus ke komedi Wow Kalau gak bedanya sekolah acting Sama sekolah komedi itu apa? Ini kan sekolah acting Tapi mendalami komedi Jadi kaya Komedi timing Terus Apa aja yang bikin Skrip itu lucu Terus bisa Lebih present aja Lebih disini Dan sekarang Jadi kalo impromptu itu Gak pake skrip Jadi kita di stage Dikasih satu kata Terus harus bikin lucu Pernah gak nonton Those impromptu shows Nah itu Actor-actor yang kaya gitu Yang langsung bisa on gitu Jadi belajar juga physical acting Yang kita actingnya bukan Karena dulu kan aku drama Itu bikin orang nangis terus Iya Tau kan film-filmnya Tau dong Yang tadi rindukan Sekarang aku pengen bikin orang ketawa Jadi gimana caranya Actingnya, movementnya Iya Iya Tapi emang Maksudnya Di dunia acting sendiri Itu komedi kan emang Paling susah Betul Lu kalo ngambil di area IKJ gitu Itu Taraf paling akhir Gitu Jadi kita kasih tepuk tangan Buat komedian-komedian ini Itu susah Susah loh Susah loh Jadi lu itu sama Bagi IK itu susah Sebenernya Karalin sama aku udah cocok nih Karalin komedi aku romantis Gua lagi nyari Gua lagi nyari property nih Ya enggak cocok aja gitu Cocok apa? Ya cocok komedi romantis Lu kayaknya gak terima amat ya Lu cemburu beneran ya wih Ya bukan kasihan Karalin ya dong Ya Allah kasihan Kayak dijodohin sama apa aja Berarti sekarang Karalin udah bisa Udah bisa nulis skrip-skrip komedi gitu? Ya aku udah udah mulai bisa Membagikan skrip juga Terus bisa bikin format-formatnya kan Komedic timing itu paling penting Jadi timing untuk bikin lucu Atau ya Gitu Susah gak kak waktu itu Belajar komedi itu? Kayaknya susahnya itu Kadang-kadang kalo kita keluar negeri itu Pada awalnya kita kikuk ya Kayak kurang percaya diri aja Kayak aku bisa gak sih gitu Tapi ternyata sering dengan waktu Kalo pede-pede aja Sebenernya komedi kan Kita tambah jadi pede Tambah jadi diri sendiri itu Tambah lucu sebenernya Karena basisnya kita orang Indonesia Culture kita aja lucu buat mereka Kayak Hah ini Kok bisa lucu gini gitu Ya gak kepikiran mereka Kita kan cepet Karena disini kan juga joke-joke nya kan Cepet banget kan Iya kalo disini kan orang nongkrong mulu kan kerjaannya kan Iya kan Nongkrong bercanda Nongkrong bercanda gitu Sambit-sambitan Iya nongkrong bercanda Nongkrong bercanda gitu Oh Pernah sekali main sama Bang Radit Itu pun udah kayak I think 2017 gitu But like so far aku gak pernah yang Fokus ke Oh ini nih ke komedi gitu Ada nemuin kesulitan gak? Kalo misalkan Abis dari area drama gitu Terus udah kayak gitu ke komedi Gitu Susah banget Honestnya aku tuh gak usah nge-joke orangnya Tadi tauin Tadi gimana? Tadi gimana? Gitu 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 Ket Mau nge-joke gak? Ah takut Bisa denger handphone gak? Bisa denger handphone gak? Bisa denger handphone gak? Biasanya bisa gitu kan Biasanya bisa gitu loh Gue cuma ngasih QR Code Nih Tahan sebentar kalo udah dipake joke gue Gitu Jadi kayak komedi consultant gitu Tapi Nih Karelin Karelin tuh kan sempet Beradu acting sama Bang Junot ya Di Film Apa? 5 cm Terus Terus Apalagi katanya tau semua katanya gue Aku tau banget Aku tau Yang paling aku suka tuh Yang komedi timingnya Antara Bang Junot sama Pevita yang teleponan Bukan filmnya Apalagi selain 5 cm Oh Gue sama dia Sama Bang Junot Ya 5 cm Terus 5 cm 6 cm 6 cm 6 cm 6 cm 7 cm 5 cm 5 cm series Gak ada Ada satu lagi Supernova Oh Supernova Nah itu maksudnya Nah itu maksudnya Lupa 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 Supernova Gitu Ada gak sih pengalaman Tapi ini Yang gak bisa dilupain Kak Rali nama Bang Junot Banyak banget ya Banyak ya Pastinya waktu naik gunung Jadi Waktu naik gunung itu Kita berpikir Kami berpikir Wah Waktu di gunung Naik Gunung Semeru seru nih Gitu kan Hayal-hayal Kita tuh kayak Wah Bakal naik helikopter Gitu kan Balik-balik Naik helikopter Jadi kalo ada orang Nanya ke kita gitu Itu beneran naik gunung Ah kayaknya green screen itu Rasanya sakit hati sekali Tiba naik gunung beneran sih Ya nangis Waktu gue kesana tuh Orang paling lama Tiga hari gitu Tiga minggu disana Tiga minggu Tiga minggu udah ngedekem Dan Juna tuh kan orangnya Kaya super pembersih gitu kan Agak OCD juga dikit Iya Jadi cuci mukanya harus pake aqua Itu yang paling aku ingat Jadi kita pake air sungai Dia pake aqua bro Lah bikin aja pake air kopokan Gapapa Makanya mukanya wicit Putih gini bersih Aku kan air kopokan Tapi yang ada jeruknya Masih ada ini Terus kita tiap hari tuh Makannya Indomie Makan mie terus Karena ada line aku yang panjang banget Pesan Indomie tuh kan Yang cepet viral di tiktok itu Itu aku sekali take oke tuh Dedeh Eh makannya Indomie aja tiap hari Jadi Itu masih muda ya Kita gak gemuk-gemuk Ya makan apa aja dulu 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Tapi katanya kan kalo naik gunung tuh Itu biasanya Menjadi membuat kita semakin akrab Jadi tau sifat satu sama lain gitu kan Lawan mainnya Lawan mainnya Waktu itu gimana tuh Kan ada bang Igor Ya kan Pevita Ya Karaline Terus Bang Junot Fedy 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 Iya betul Itu gimana tuh Denny Denny Sumargo Denny Sumargo betul banget Itu hafal kalian Lalu gak nonton Nonton bioskop gue Mana tiketnya Ya udah ilang Gimana Lagian Bioskop yang ditonton Filmnya yang ditonton Nonton bioskop ada filmnya Ngapain gue nonton layar kosong Nontonnya sama siapa Nontonnya Ya sama orang-orang, aku gak kenalan kak. Halo, nama kamu siapa satu-satu? Engga, maksudnya jalan sama cewek kek. Kamu kasi posesif banget sih. Itu kan misalnya lu kamu, aku tuh pedulinya masa depan. Tapi katanya kan yang paling kocak gitu, yang paling itu tuh lucu tuh Bang Igor ya kata waktu naik tuh. Kata kan badannya juga gitu loh. Dia itu diikat-ikat pake tali, ditarik semua 8 orang. Terus asal ditarik 3 step gitu kan itu pasir. Jadi nyerosot 2, jadi di pool 3, ayo ayo ayo. Tapi waktu sampe atas tuh gue nangis sih. Maksudnya ngeliat dia akhirnya berhasil sampe atas gue nangis. Iya kita semuanya nangis sih. Aku juga nangis karena kita nunggu dia kelamaan. 4 jam sama 5 jam. Langsung aja nih, kalian pasti udah kangen banget kan sama mengunggur kan. Kita udah ngehadirin ini dia, Igor Taikoje! Oh my God! Oh ya isi! Hahaha! Lumayan rata ya. ék. Mereka banget. Aduh, gede banget. Kenapa pake bungkus kayak mochi begitu? Saya mochi. Saya mochi. Saya mochi. Ini tempat mochi. Saya mochi. Saya mochi. Bukannya saya mochi. Ya, mochi. Jadi ada kayak... On land, on land. On land, on land. Siap malam, on land. Menatap layar terpaku untuk on land, on land. On land, on land. Siap malam, selalu menatap layar terpaku untuk on land. Menatap layar terpaku. Menatap layar terpaku. Menatap layar terpaku. Ada aja kemana-mana, ga adanya. Saya mochi ini. Saya mochi, bukan saya kochi. Nanti saya lagi lewat. Ada yang teriak. Batagor. Saya masuk aja. Yang dibangin apa? Batagor? Kenapa yang masuk mochi? Kan saya jualan batagor. Jualan batagor juga. Oh mochi. Tapi berarti bisa ngerap dong? Bisa. Ngerapetin keluarga. Itu bisa dicek dulu. Boleh dong, ngerap dong. Betel dong, betel sama kamu. Betel sama saya. Siap, saya ma... Saya dulu ya. Ya. Check your real radio. Take it again. Take it again. Ya. 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 Beko. Oke. Let's go. Nama gue Regen Raquelna. Gue pentolan dari stand up komedian. Dan jadi komika. Sekarang gue berusaha jadi kaya. Ya. Tapi ingatlah disini. Gue cuma sementara. Yang penting gue gak berbuat. Semaunya. Riatamu sernyata. Adalah Saimoci. Mukanya putih udah kaya. Bedak sama terhati. Tapi biarlah ya. Yang penting dia happy. Asalkan jangan. Buat gue jadi iri. Yo. Saimoci. Yo. Yo. Come on. Baby. Yeah. Gue Saimoci. Kembaran Seikoci. Yang main film disenti. Gue diundang buat jadi musisi. Bukan dihina-hina kaya terasi. Biar muka putih kaya tepuk teri gue. Yang penting gue gak keliatan lugu. Daripada elu. Elu cuma nganteli muka. Muka bisa songong luar biasa. Tak apa-apa yang penting elu kaya. Daripada gue yang gini-gini ajar. Yo. Mari bernyanyi. Ho. Mari bernyanyi. Mari bernyanyi. Bersama Saimoci. Makasih. Ya. So good. So good. Memang. Boat. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Saya budi. Ini kalungnya, temanya apa sih kalau boleh kalung? Online. Online tuh apa? Ya, jadi kalau ada yang beli, apa, jadi langsung ini. Langsung ngetik. Langsung ngetik. Ini saya, ini bawa dagangan juga nih. Biasa, ini lah. Makanan-makan anak kecil. Apa? Makanan anak kecil. Ini kini yang tuh ya. Ini sepatu barwi. Ini sepatu barwi. Ini sepatu. Oh, sepatu barwi ya. Sepatu barwi ini. Makanan anak kecil. Iya, tapi ada yang bentuk yang permennya mas. Oh, gitu. Coba gen, buka, makan gen. Ada apa lagi? Coba, cobain. Nih, saya jual kacamata. Oh, itu kacamata. Itu ada kacamata tuh. Lagi dagang saya, jadi ini tuh salah satu marketing itu mas. Oh, biar menarik ya. Iya, biar menarik. Alhamdulillah mas. Sebelum dua lagi yang nyawa. Cocok. Pakai, pakai. Cocok. Wah, keren. Pak, kenapa jadi garis-garis ke belah-belah ya padanya? Gitu nya. Oh, kacamata nya. Iya. Tapi bapak jualan ini pernah mau dikeroyok sama orang gak Pak? Ngeliat mukanya. Awal-awal iya. Awal-awal ya? Awal-awal iya pada kesel gitu mas, lihat saya. Tempat saya waktu itu dikeroyok sama 20 orang lah mas. Tapi saya mah gak mundur mas, diam aja. Oh, dilawan? Enggak, tembok belakangnya gimana mundur. Diam aja saya disini. Masrah lah. Masrah aja gak? Ini mah, saya mah demi keluarga mas. Demi keluarga lah saya mah. Yang bisa menghidupi anak istri mas. Katanya semoji nih, waktu itu kan ada adegan yang dia ditarik-tarik gitu kan ya. Betul. Pake tali yang di gunung. Boleh dicontohin lagi gak sih waktu itu yang ditarik-tarik? Yang mana ya mah? Yang lima cm, yang lima cm. Jumat, Jumat boleh bantu tarik semoji yang ini. Oh yang naik ke gunung. Yang naik ke gunung. Oh itu mas sekoji mas. Saya waktu itu masih di bawah, saya bantu doa. Bantu doa saya. Jadi enggak? Enggak. Enggak bisa ya? Enggak. Enggak macam. Nah, kalau sekoji mas, bentuknya gedenya kayak gini. Ya. Nah yang pas ini. Enggak usah pake bantal. Heaah. Duh, tetap tangan. Ganti ya mas saya contohin ya? Ya iyalah. Boleh coba contohin Jumat gitu seretnya bang Jumat sama avaralini. Mas nih dengerin mas. Saya subuh-subuh, pakaian udah begini. Saya usaha untuk keluarga. Terus saya mau diseret-seret, gimana akhlakku näm. Coba cantohin Makasih ya Bagaimana ceritanya Jadi dia dilipet Kayak lepet gitu Kayak di ikan tangannya Terus ditarik gitu Pake tali Terus dia guling Bisa juga koprol Habis itu berdarah Kena batu Saya coba ya Ditarik kan Ditarik dari jauh Yang ini ya Satu Dua Tidak diulur Tapi emang kayak gitu Jadi abis ditarik Nyeroset dua lagi Ini gunung kan terjang Agak turunan gitu ya Aduh ini saya moji Kenapa jadi main Masang air Main Eh siapa tahu Mas habis guling-guling Mas haus kan Saya siapin air Ini saya mau minum Enak nih Ini main apa Air menindih Mendidih Air mendidih Ini kan saya mengundang saya koji temennya Rali nama si Junot Kenapa yang datang saya moji sih Ya siapa lagi lewat Lagi dagang tuh liat Ya kalau bukan namanya jangan masuk dong Ya namanya juga pedagang nyari napa ya siapa tahu ada yang mau beli Gitu Lu jangan dukung dia dong Ya pasti dukung lah orang saya nyalonin Apa yang disalon orang kalanya udah botak Gak usah nyalonin Gak udah sekarang pergi deh mas kalau gitu mas Loh kok saya diusin Loh ya iya dong kan yang kita undang kan saya koji bukan saya moji Berarti yang salah siapa dong Yang salah Yang salah Bapak Saya panggil saya koji yang datang saya moji Oh gitu ya Oh gitu ya Ya Udah gak Salah orang Salah orang nih Mas ini gak mau beli beneran mas Enggak mas Gak ada itu lagi kecil-kecil banget Tolong saya mas Jadi cua Saya dari tahun 2000 sampai sekarang gak ada yang beli mas Ini segini aja ini Ya udah nanti saya beli di belakang ya mas ya Gak ada gitu Gak ada Kok mau beli musang gak mas Nih musang Wih ini Gimana mas Mungkin saya dibombongin mulu Apa Ya udah Ya udah nanti ini sahur lagi